Ini dia, kita langsung saja panggilkan David! Main bola itu butuh keseriusan dan ketelitian Dan yang paling penting, fokus Ape gue bilang, keeper profesional loh lawan Eh bro, keeper-keeper tapi keeper itu tangkap bola men, bukan tangkap kepala Ini kepala, gue kata kali ke Ape Kalau ke apa itu kepalanya Om Indro Assalamualaikum Kalau ngomongin bola sama gue jagonya Nama gue aja udah kayak pemain bola David, pake V Mau foto dulu nih Tapi nama gue David sering diprotes sama orang Katanya orang Betawi mah kagak cocok pake nama David Terus tukang OJ keren amat Hei gue kasih tau sama lu ya Nama David ini pemberian Ratu Inggris Setelah konsultasi sama Ratu Dangdut Lu tau siapa? Tau siapa? Elizabeth sukanya sih Nih gambarnya nih Tapi ngomongin soal Inggris mah Pemain bola Betawi mah kagak cocok main di Liga Inggris Sebab apa? Di Liga Inggris mah bayarannya per musim Setahun kita baru gajian Lah kita kan kalau bayar tagihan apa-apa bulanan Emang lu kate kalau kita pemain bola bayar listrik tahunan? Kagak! David Beckham kalau tinggal di Mari tanggal tua dia makan di warteg Bang David tumbenanin banget ini makan di warteg Iya nih kita belum gajian abang kate Victoria sehat ada lagi ngaduk Piala dunia 2014 Bersinggungan sama bulan kuasa Gue yakin karena tayangnya dini hari Minat sahur anak muda kita meningkat Sahurnya doang puasanya mah kagak Wah gue nih gue udah niat bener Nah nempel jadwal piala dunia Sebelahan sama jadwal imsak iya Ntar nyai gue teriaknya David ngapa imsak jam berapa jam 1 Lah cepet amat Kan perempat pinal Oh perempat pinal berarti minta lagi lebaran dong Nyai Tapi ngomongin nyai gue nih Ya Allah dia nih sama sejarah sepak bola dunia Sejarah sepak bola dunia sama Indonesia sama dia hatam bener Nongkrongnya di GBK Gue kasih tau ya buat yang belum tau GBK ini adalah gusuran besar-besaran pertama di Jakarta 270 hektare Orang Betawi kaget dapet duit banyak Nyimpen duitnya dimana? Di bambu Dijadiin tiang rumah Jadi zaman dulu maling mengincernya bambu Ada Paji gelisah gitu Paji gelisah amat Bambu ayah hilang Yelah bambu doang Biji mata lu bambu doang Itu duit disinya Terus buat yang belum tau Kita sering ngebanggain GBK sebagai Stadion terbesar normal 2 di Asia Itu menutup mata kita Akan prestasi timnas kita ada di peringkat berapa Tepuk tangan dulu boleh dong Banggain stadion Asal lu tau GBK itu dibangunnya boleh ngutang Kita minjem duit sama Rusia Serius ini Kita minjem duit sekitar 117 triliun Bahkan kulinya didatengin dari Rusia Masya Allah itu adalah zaman dimana jadi kuli keren Kalau zaman dulu Zaman sekarang ini Zaman sekarang cewek-cewek suka males lewat depan proyek Takut digodain sama kuli Zaman dulu mengantri pak Nah nyai gue saban sore Nah nyai gue kan mantan cabe-cabean Pegi sama temennya Naik ontel boncengan bertiga Lewat depan proyek GBK Ngeliat Masya Allah Bang Petrop Ngaduk semennya seksi bener Sekian dari gue naik terbiato David Iya gue selalu mikir ya Nih David bisa naik levelnya gimana lagi gitu Ternyata hari ini gue ngeliat Konten lo tuh lebih detil Lebih ada riset Gue kebayang banget Lo nyari di internet sejarah Ngobrol sama orang Sehingga bisa membuat materi Sebergizi tadi gitu Kalau itu dibuatnya Hanya langsung gitu Gak mungkin Bisa sedetil tadi Lo nyari Detil-detil lucu sih Kayak Nyai lo yang mantan cabe-cabean itu Dia lewat Terus Bang Petrop Itu tuh Itu tuh detil-detil yang Yang gue mikir Kok bisa kepikiran gitu kan Kok bisa kepikiran Kalau lo gak ikut godain pada zaman itu gitu Gak apa-apa ya Nyai ya Sebagai pare-parean senior kan Aduh jadi batu gue bentar lagi Tapi itu yang gue suka dari Lo Fit gitu Peningkatan demi peningkatan Lo gue merasa banget Lo punya Lo punya keinginan Untuk lebih kaya dan lebih kaya lagi Dan mudah-mudahan seterusnya kaya gitu Thank you Makasih Dit David Keren banget Kalau dibilang di putaran pertama ini Kamu juaranya Alhamdulillah Makasih Thank you